Halo teman-teman Bajunya masih sama Kenapa sekalian di videonya teman-teman Oke Jadi saya tepaskan ide SD Kalau hamil Anaknya cacar Akan dimakan sama induknya Mitos Atau fakta Sekarang untuk video saya bersama Saya George Ale Oke Seperti silet ya teman-teman Mitos atau fakta Oke Bagi kalian berkata itu mitos Coba pikirkan saya alasannya kenapa Di kolom komentar Mitos kak Kalau SG anaknya cacar dimakan itu mitos kak Begitu pula sebaliknya Ketika kalian berkata Bener kak SG itu kalau anaknya cacar dimakan Berikan jawabannya di kolom komentar Kenapa Alasannya apa Atau adakah pengalaman pribadi Atau adakah pengalaman pribadi Atau adakah pengalaman pribadi Bentar lagi tuh Ini contohnya guys Misalnya ini Ini ya Tuh Dia masih belum familiar Sama lingkungannya ya Karena baru pindah 2 hari Tuh di cium-cium tuh Ya kira-kira Berserai lagi lah Lainan teman-teman Ya ada teman saya Di salah satu forum 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 facebook lah ya Community Scroculator Punya anak teman-an yang dimakan Ada yang berpendapat bahwa Ketika dimakannya akan stretch Ada yang berpendapat bahwa Karena kurang protein masukannya Tapi ada pula yang berpendapat Bahkan sharing Anaknya itu kakinya cuma 3 teman-teman Hampir dimakan sama induknya teman-teman Saya ngebut nama orangnya Kenapa itu karena privasi ya teman-teman Tapi beneran Anaknya 3 dan kakinya terselamatkan teman-teman Karena SG itu gak bisa menerima Kalau anaknya cuma kakinya 3 Anak dalam kasutnya beliau itu Kakinya cuma 3 Dan hampir dimakan Cuma selamat Selamatnya Belum sempat dimakan Sudah posisi mau disikat Ya kan ketawa Ya ambillah sama komentarnya Karena SG nya teman-teman ya SG nya karena sering dihentral dari baby ya Jadi saya sarankan untuk kalian-kalian Yang pengen banget Keep the glitter Keep the glitter dari baby Supaya apa? Supaya aman Ketika hamil Kalian bisa pegang-pegang Kalian bisa interaksi Ya jangan gak stress Karena SG saya belikan Ini posisi sudah hamil Hamil di luar nikah Eh bukan Hamil sebelum sama saya Ya Semoga saja babynya lain dan selamat Kalian cuma 1 ekor doang Ya tuh Minta makan lagi teman-teman Ya dia butuh asupan nutrisinya sangat tinggi Ya kan Jadi bagi kalian yang pernah ngalamin Kalau anaknya dimakan kak Jadi saya punya pendapat baru Oke Kemungkinan anaknya adalah cacat Ya anaknya segi gak bisa terima Kalau anaknya cacat dimakan Kalian boleh gak suka Kalian boleh suka Kalau gak suka Kalau setuju Kenapa Kalau gak setuju Kenapa Beritikin di kolom komentar saya Oke Yang kedua Ada yang mengatakan bahwa Apa Kenangnya cacat Ini memang benar Dan banyak yang ngalamin Yang kedua adalah Kurang protein Yang ketiga Stress Salah sendirin Tapi Bener gak kalimat saya hari ini Saya balikin lagi SG Kalau anaknya cacat Dimakan anaknya Mitos atau fakta Bagi saya Itu fakta Jadi gak semua SG yang dimakan Karena kurang protein Atau kalah stress Bisa jadi Anaknya cacat dan SG-nya Memakan anakannya Kalau mungkin dia penuh mendapat Anak saya sempurna Kalau tidak cacat kakinya empat Dan segala macam Matanya dua Oke Jangan banget Saya lihat SG kakinya tiga Yang hidup ya Jangan banget Ini akan mencet Dimakan komentarnya Oke Sekian dulu Video dari saya Bikin kolom komentar kalian Mengenai video ini Karena ini menurut saya Jutuhnya kontrofaksi Teman-teman Untuk bikin video itu Butuh Namanya Bayam Mikir ya Oke Brotus Purus Subscriber Oke Subscribe kalian Sangat mendukung banget Untuk video saya Bikin video saya berikutnya Sambil berputar otak Muter apalagi Tenaga Ini bisa makan lagi Itu Jutuhnya suka makan Terus ya Atau lagi ambil ya Semoga anaknya gak mati nih Anak-anak yang bersih handle Tuh ya Berarti ada satu ya Oke Semoga jadi Jangan lupa Pakat di kolom komentar Namanya apa ini SG-nya Kalau jadi penanak ya Bukan masanya GV Yang saya mau gedein Karena saya mau Gede platinum Oke Gede dulu Video dari saya Lalu bagi ini Masih sama terus Tapi topiknya berbeda-beda Oke Salam graphing Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax